Titik terang dari kasus bayi tertukar di Bogor mulai menemui titik terang Ibu B, pemilik gelang bayi yang tertukar saat melahirkan di rumah sakit Sentosa Bogor pada 2022 lalu, akhirnya bersedia menjalani tes DNA. Ibu B bersedia menjalani tes DNA asal mengikuti persyaratan yang diinginkannya dan dirasa berat dipenuhi pihak rumah sakit Sentosa Bogor. Ibu B diketahui sebelumnya bersikeras menolak melakukan tes DNA. Bayi Ibu B diduga tertukar dengan bayi yang dilahirkan Siti Mauliah. Siti pun sudah merawat bayi yang bukan darah dagingnya tersebut selama satu tahun. Meski bukan anak kandungnya, Siti merawatnya dengan penuh kasih sayang. Siti Mauliah melahirkan bayinya di rumah sakit Sentosa Bogor pada 2022 lalu dan berkelamin laki-laki. Namun belakangan sekitar setahun mengasuhnya, Siti Mauliah meyakini anak tersebut bukan bayinya dan tertukar saat selesai proses persalinan di rumah sakit Sentosa Bogor. Siti Mauliah sendiri sudah melakukan tes DNA dengan anak yang dirawatnya tersebut. Ia kemudian meminta pihak rumah sakit untuk melakukan hal serupa terhadap Ibu B. Hasil tes DNA Siti Mauliah dengan bayi tersebut hasilnya negatif yang dimana anak tersebut ternyata memang bukan anak kandung yang ia lahirkan. Pihak rumah sakit Sentosa Bogor berupaya membucuk Ibu B agar tes DNA ternyata memerlukan persyaratannya. Ibu B meminta semua pasien yang melahirkan bersamanya agar dilakukan tes DNA juga. Pengacara Siti Mauliah, Rusdi Rido, menyatakan B bersedia menjalani tes DNA asal mengikuti persyaratan yang diinginkan Ibu B. Mengetahui hal tersebut, pastinya pihak rumah sakit pun sulit untuk menyanggupinya. Sementara itu, Juru Bicara Rumah Sakit Sentosa Bogor, Greg Chako, menyatakan pihak rumah sakit tak bisa menyanggupi persyaratan dari Nyonya B. Bahkan menurutnya saat Siti dan Ibu B melahirkan hanya ada dua bayi laki-laki pada 18 Juli 2022. Maka dari itu untuk dilakukan tes DNA dengan pasien lain tak mungkin dilakukan karena sisa bayi pada hari tersebut berjenis kelamin perempuan. Terima kasih telah menonton! Maksudnya bayinya juga nggak mau netek. Biasa kalau bayi mah, paksa saja ketentetein. Sampai ngebahas bajunya juga pas pulang beda. Saya ngasih baju kuning, kok pas pulangnya kembali ke saya itu pink. Dari baju juga udah beda. Pokoknya itu dibahas, kata ya suster dan gulis mana, emang saya ngurusin bayi cuma satu doang? Maksudnya banyak bu. Maksudnya gitu ya. Wajar aja kalau misalnya baju doang ketukar gitu. Udah lah. Pokoknya nggak direspon lagi sampai mau lihat CCTV, ya pada ditinggalin jalan. Jadi nggak direspon. Nggak direspon udah lah. Jadi daripada ngapain itu nunggu di sana yang nggak ada respon dari mereka, ya langsung pulangkan. Pulang ya udah sampai dapat empat bulan. Empat bulan kemudian saya minta alamat berhubung hati saya bunda terus ya. Ngelisah si bayi ini bukan anak saya gitu. Hati saya itu walaupun saya emang saya sama saya dirampul ya. Tetep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.